Pembesar setelah PON 20 dan PEPAR NAS ke-16 di Papua, Papua akan kembali menggelar kejuaraan tinju nasional memperbutkan piala wakil presiden di Gorchen Rawasi Kota Jaipura pada tahun 2022. Wakil Presiden Ma'aruf Amin menyatakan siap membuka undangan nasional kejuaraan tinju WAPRES Cup 2022 di Jaipura. Kejurnas tinju WAPRES Cup 2022 bakal diguti Peng Prof. Pertina seluruh Indonesia dan direncanakan digelar di Gorchen Rawasi Kota Jaipura tahun depan. Hal tersebut disampaikan Ketua Peng Prof. Pertina Papua Rikiham Pagawak di setelah-setelah ibadah dan pembubaran PANPEL Tinju PON 20 Papua di Pantai Holtekam Kota Jaipura Sabtu kemarin. RHP mengatakan kejuaraan tinju WAPRES Cup di Jaipura telah resmi diputuskan dalam usiawara kerja nasional Pertina di Aula Tony Rompis Makodam 17 Jendrawasi Jaipura pada Selasa 12 Oktober 2021 lalu. Untuk merealisasikan bahkan meninjau nasional bergensi ini, dirinya mengaku telah bertemu WAPRES Ma'aruf Amin, usai memimpin rakor bersama Forkopimda Papua di Sasanakrida, kantor gubernur Papua Dokdua Jaipura. Menurut RHP, pertemuan bersama WAPRES untuk menyampaikan rencana pengelaran kejuaraan tinju WAPRES Cup di Jaipura pada Januari hingga Februari 2022 mendatang. Kita akan laksanakan di Jaipura, dan itu sudah disetujui. Saya juga sudah lapor ke WAPRES waktu pertemuan di kantor gubernur, beliau sangat setuju dan siap untuk laksanakan di Papua. Saya belum menuju ke sana, kita akan lakukan satu event, tes atlet kita dari semua sasana. Saya akan undang kita akan laksanakan bulan Januari atau Februari. Dari situ ada dari sebuah sasana, mulai dari gunung, di pantai, di kepulauan, kita akan bawa kumpul di Jaipura dan kita lakukan event besar yang namanya Piala Wakil Presiden. Itu tidak boleh dikeluar, Wakil Presiden keluar dari Jakarta, tapi kok piala ada di Papua? R.H.P. sampaikan kejuran tinju Piala WAPRES ini. Akan digelar tahun depan, namun sebelumnya akan digelar peninjauan ulang untuk Provinsi Papua dengan melibatkan seluruh sasana tinjauan yang akan ada di provinsi ini. Mulai dari gunung dan pantai, semua akan kita libatkan, datang kumpul di Jaipura. Selain itu, dalam waktu dekat, sebagai Ketua Pertina, RHP akan berkunjung ke sasana tinjauan yang ada di Port Numbai untuk melihat langsung pembinaan atlet tinju di masing-masing sasana. Fridin Numboba, I News Jaipura melaporkan.